Tergedala visa yang belum selesai, satu orang jemaah calon haji Kloter 18 asal Pasuruan tertunda keberangkatannya. Sisko Hat PPIH Imparakasi Surabaya berjanji akan segera mendunaskan permasalahan ini. Jemaah Kloter 18 asal Pasuruan dengan nama Ludayati Binti Hasan sedang harap-harap jemas. Visa haji miliknya ternyata belum selesai diproses. Hal tersebut baru terdeteksi setelah Ludayati menjalani pemeriksaan dokumen di asrama haji Sukolilo, Surabaya. Pihak Sisko Hat PPIH berjanji akan segera menuntaskan permasalahan ini dalam waktu 1x24 jam. Karena ini masih ada waktu 24 jam untuk menurutkan lembarkan. Kudang-kudang bisa selesai karena ini berjalan terus. Tapi prinsipnya ini memang jadwal. Sesuai jadwal, sejumlah 450 jemaah Kloter 18 asal Kabupaten Pasuruan akan berangkat ke Tanah Suci pada Senin pagi. Jika pengurusan visa belum juga selesai hingga waktu yang ditentukan, keberangkatan Ludayati terpaksa ditunda. Sonimis Danato melaporkan untuk NET.